Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, 19 kasus positif tambahan terdiri dari 6 klaster. Yang pertama adalah 6 kasus di Kabupaten Ketapang, di mana 6 orang tersebut adalah pasien dalam pengawasan yang sebelumnya pulang dari Malaysia. 2 kasus positif Jemaah SF, 10 klaster khusus di Pontianak, dan 1 orang PDP yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. 19 kasus konfirmasi positif tersebut merupakan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Di Pontianak, kemudian ada 10 klaster khusus yang ada di Pontianak, kemudian ada lagi 1 klaster yang sedang dirawat di Rumah Sakit Al-Qadri di Pontianak. Dengan tambahan kasus ini, saat ini total ada 50 kasus positif COVID-19 di Kalimantan Barat.